Halo pembaca setiap Teknasia Games, kembali lagi bersama saya Kevin disini dan kali ini saya mencoba sebuah game yang sebenarnya sudah saya review sebelumnya, apalagi kalau bukan Bloodborne, namun berbeda karena yang saya mainkan kali ini adalah expansion-nya yaitu The Old Hunter. Dalam The Old Hunter, kamu tetap mendapatkan sebuah pengalaman Bloodborne yang sama, dunia yang kelam, monster yang mengerikan, tingkat kesulitan yang tinggi, aksi yang super cepat, dan lain sebagainya. Namun sudah pasti semuanya itu dibalut dengan cerita baru dan juga fitur-fitur baru, seperti senjata baru dan juga musuh-musuh yang baru dan sebagainya. Yang bisa saya sampaikan setelah beberapa menit mencoba game ini adalah, Bloodborne menjadi semakin luas, dalam artian ada banyak konten yang bisa kita explore lagi dalam game ini. Kalau kamu sudah terbiasa dengan kendali dalam Bloodborne, kamu tidak perlu takut, tidak ada yang berubah, karena ini benar-benar murni sebuah ekspansi, dan ini mungkin adalah sesuatu, apa ya, semacam add-on yang harus kamu miliki jika kamu bermain Bloodborne dan menyukainya. Saya tidak sabar untuk mencoba game ini lebih lanjut lagi, karena itu, saya akan dengan sabar sampai akan mendapatkan game itu di tangan saya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ke TechInitial Games. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!